Di tuding tendang mayang demi jadikan cika artis, Ibu Tirifanista Angel buka suara. Kim Hutt sudah sempat membeberkan kecurigaannya pada Ibu Tirifanista Angel, Puput Sudrajat. Kim curiga kalau istri Dodi itu tak tulus soal mengorbitkan adik kandung Vanessa, mayang. Menurut Kim, mayang sebenarnya sekedar jadi batu loncatan. Besti Vanessa itu menuding puput hanya ingin menjadikan cika sebagai artis ketimbang mayang. Anak yang lagi mau diorbitin ini demi awah aku gak bohong karena dia mintanya ke Mami Ajeng, tutur Kim. Dia minta tolong ke Mami Ajeng buat cariin orang yang bisa ngebiayain support secara finansial untuk anaknya si Puput. Anaknya dia aja yang diorbitin, sedangkan nanti anaknya si pengangguran Dodi Sudrajat akan diklik, tendang gak akan diurus oleh si Puput. Kini firasat Kim terbukti, pasalnya cika sempat tercidung kerekaman tanpa mayang. Bahkan beredar surat kontak yang isinya adalah soal proyek solo karir cika sebagai penyanyi. Tak cuma itu, muncul isu kalau mayang cika pecah karena masalah rumah tangga Dodi dan Puput. Terkait tudingan itu, Puput buka suara. Puput menegaskan kalau kabar mayang dan cika pecah itu tak benar. Ia menegaskan semua masih baik-baik saja. Meski cika tercidung kerekaman tanpa mayang, ia menyangkal anggapan tak melibatkan mayang dan menyebut kalau kebetulan saja sang putri sambung tak bisa ikut. Enggak, gak ada pecah-pecahan gitu, gak ada, lihat saja nanti, seru Puput. Maksudnya biar pas, kebenaran ini juga lagi sendirian kan, mayang gak bisa ikut, lagi gak bisa ikut, terus ini ada rekle, lagu kebetulan yang nyanyi sendiri. Namun meski terkesan baik-baik saja, Puput justru terkuak resmi menggugat cerai pada 14 Maret di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pas kegugatan cerai itu, Puput diduga sempat mengodoh alasan pisah yang malah terkesan janggal. See you in the next video, jangan lupa like and subscribe ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax